Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel Ita Selihat Nah di video kali ini Saya akan membuat camilan Yuk ikutin terus videonya Sampai habis sampai selesai Pertama Kukus ubi ungu yang sudah dikupas Secukupnya sampai matang Kemudian Ini setelah sudah matang Ubi ungunya kita ambil Sebanyak 300 gram Kemudian kita lembutkan seperti ini Ini ketika saya melumatkan Itu tidak terlalu lembut sekali ya Teman-teman Masih ada gerinjil-gerinjilnya seperti itu Kemudian ini setelah sudah lembut Kita sisihkan dan siapkan Tepung ketan sebanyak 300 gram Atau 3 on Kemudian setelah itu Tambahkan parutan kelapa Setengah tua Ini juga sebanyak 300 gram Garam Garam Seperempat sendok teh Atau secukupnya Kemudian vanili Ini saya gunakan yang sasetan Itu sebanyak 2 saset ya teman-teman Kemudian tambahkan gula pasir Ini sebanyak 15 sendok makan Atau sesuaikan selera teman-teman Kalau suka manis ya bisa ditambahkan lagi Kalau kemanisan ya bisa dikurangin Seperti itu Kemudian ini dicampur Menjadi satu semuanya Tercampur rata Nah disini saya Mengaduknya saya ganti menggunakan tangan Nah ini tangan sebelumnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman Nah setelah sudah tercampur semuanya Adonan kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dilumatkan tadi Kedalam adonan yang kering Campur kembali sampai tercampur rata Dengan ubi ungu dan adonan keringnya Nah setelah sudah seperti ini Sudah tercampur rata Kemudian siapkan cetakan Nah cetakannya ini sesuaikan ya teman-teman Sesuai yang teman-teman punya Tidak harus sama seperti punya saya Bisa juga menggunakan cetakan agar-agar Nah setelah itu kemudian kita kukus Selama kurang lebih 40 menit Nah kemudian tutup panci Nah jangan lupa tutupnya itu dialasi dengan kain ya Nah ini setelah sudah matang kita angkat Kemudian kita tumbakan dari cetakan Ini bisa nunggu sampai dingin dulu Tidak apa-apa Atau ketika masih anget-anget seperti ini Langsung dikeluarkan dari cetakan juga bisa Nah ini setelah sudah jadi Oh ya teman-teman Jadi ini tadi adonan itu saya bagi menjadi dua ya Jadi ada dua cetakan Yang satu ini cetakan ini Nanti yang satunya itu saya cetak Menggunakan cetakan kotak Jadi menjadi dua bagian Nah ini setelah sudah matang Ini sebenarnya ketika motong itu enaknya Kalau sudah dingin ya teman-teman Jadi tidak terlalu lengket seperti itu Nah ini dia Jadi teksturnya itu sangat lembut sekali teman-teman Lembut, kenyal Dan enak sekali Dan rasanya itu ada gurih, manis Lembut, kenyal seperti itu Oke terima kasih Buat semuanya Teman-teman yang sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi Membuat cemilan buat teman-teman Jangan lupa Dukung dan tonton terus channel Itasulihat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih